Anda menyaksikan News Update pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menggaris bawahi pentingnya upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menteri Keuangan menyebut pencucian uang tidak hanya merugikan sosial dan ekonomi masyarakat, namun juga bisa mengancam nyawa manusia. Berbicara dalam acara PPATK Third Legal Form mengenai upaya penanganan pencucian uang di pajak karbon. Sri Mulyani mengatakan tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat saat dua pesawat dibajak dan ditabrakan ke gedung World Trade Center menjadi contoh nyata. Oleh karena itu, upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang harus terus berjalan baik di dalam negeri maupun melalui koordinasi dengan negara lain. Apalagi banyak celah yang masih bisa dimanfaatkan bagi penjahat pencucian uang. Salah satunya, instrumen pajak karbon yang oleh dunia kini tengah dikembangkan sebagai salah satu cara membantu menangani perubahan iklim. Ancaman terhadap kejahatan pencucian uang tidak hanya berimplikasi dari sisi sosial dan ekonomi serta finansial, namun juga sudah sampai mengancam pada jiwa manusia. Tadi di dalam pidato pembukaan Pak Iban sudah menyampaikan betapa climate change yang kemudian salah satu cara untuk mengadresnya adalah dalam bentuk pajak karbon juga bisa dijadikan wahana untuk pencucian uang dan illegal financing trafficking atau illicit financing. Terima kasih.